Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya nih teman-temanku semua Para pejuang-juan, pejuang sangruters ya Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya teman-teman Dan saya doakan sukses semua buat kalian Amin, mantap jiwa ya Tetap semangat dan selalu kurangi sambat kan kawan Ingat ya, tetap saya doakan terbaik buat kalian semua Semoga kita semua ya Di tahun 2024 ini teman-teman ya Overall ya semuanya pokoknya tanpa terkecuali Aset-aset yang kita pegang teman-teman Semoga ya 70-80% mengalami ledakan semua Amin ya dan kita bisa memperbaiki finansial kita semua Ingat ya, jangan jadikan cryptocurrency ini sebagai patokan acuan kehidupan finansial kalian Tapi jadikanlah ini sebagai apa Sampingan kalian ya Syukur-syukur dari sampingan ini bisa mengubah kehidupan kalian Tapi tetap kalian harus fokus ke dunia nyata juga gitu teman-teman ya Dan tetap secanggir kopi harus selalu ada Buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya Dimana kalau kita mengacu dengan price-nya bitcoin ya Per video ini dibuat teman-teman ya Untuk harga bitcoin berada di area 64.100an ya kan Dan beberapa altcoin lainnya teman-teman dalam kondisi bearish juga teman-teman Karena apa? Bitcoin juga mengalami penurunan Walaupun bitcoin ini dalam 7 minggu terakhir 7 hari terakhir teman-teman masih dalam kondisi yang untung gitu dengan 3,98% Cuma ya kita mengacu price-nya di daily teman-teman disini hampir merata 99,9% mengalami penurunan Oke Di kesempatan kali ini teman-teman ada sedikit informasi yang cukup menarik Sesuai dengan permintaan teman-teman yang minta diupdatekannya Dari teman-teman semua bang Kalau ada updatean terbaru tentang token ini silahkan dibahas bang ya Karena ini saya yakin bakal mengalami pumping yang cukup signifikan Bahkan harganya akan lebih gila lagi dari sektor meme lainnya gitu Oke kita bahas yaitu tentang Floki teman-teman ya Oke ini adalah real chart daripada si Floki itu sendiri teman-teman ya Yang dimana kalau kita mengacu dengan pergerakan candle hari ini teman-teman ya Si Floki sendiri ya kan si Floki sendiri teman-teman Sebenarnya dia trendnya masih kuat untuk mengalami koreksi ya Karena apa? Karena disini teman-teman ya Area pertahanan Floki yang pertama ya yang pertama ini udah kesentuh ya kan Walaupun sempat dia mampu nih untuk membalikan trend keadaan daripada si Floki ini sendiri Nah ini kan udah kesentuh teman-teman ya Area base-nya oke Area demand-nya ini udah kesentuh dan dia ada pantulan harga kembali Setelah beberapa kali menyentuh di area ini Cuman yang kita perlu perhatikan ya kan Disini teman-teman udah terbentuk yang namanya change of character Nah change of character itu apa bang? Jadi banyak yang bertanya juga change of character ini adalah perubahan trend Sebenarnya konfirmasi perubahan trend Yang dimana ketika trend bulis ya kan trend bulis terus dia koreksi Teman-teman koreksi dan disini terbentuk yang namanya change of character ya Atau chock gitu teman-teman Ini berarti menandakan trend ini akan berubah menjadi trend penurunan Nah saat ini setelah membentuk area change of character Dia ada sedikit apa? Retrashment ya Bukan retrashment ada sedikit recover ya Recover sampai di area sini teman-teman di area 1.958 ya Sampai ke kepala 2 ya Karena disini ada area juga teman-teman yang dimana? Support and resistance ya Nah setelah ini kemungkinan besar teman-teman Dia akan mengalami koreksi lagi ya Mungkin sampai ngambil orderan ya Order booknya di area 14.9.15 Bahkan dia bisa turun untuk menutup gap terakhir teman-teman ya Gap terakhir dimana? Ini teman-teman ya Bisa sampai di area kepala 6 Bahkan sampai di area berapa? 8.7.26 dengan 4.0 di belakang koma Nah jadi area tersebut patut kita antisipasi Ah masa flocking mau turun sampai situ bang? Ya gak ada yang gak mungkin sebenarnya Kita mengacu pada pergerakan bitcoin juga Ya kalau bitcoin belum mampu menunjukkan tanda-tanda yang perform Teman-teman maka flocking ada potensi ke arah situ Sedangkan kalau kita turunkan ke time frame 4 jam Kita turunkan ke time frame 4 jam teman-teman disini bisa kalian lihat sendiri ya Disini sebenarnya ya Kalau dari time frame 4 jam disini dia berbanding terbalik dengan time frame yang jauh lebih besar di daily Ya dia membuat yang namanya Change of character bullish teman-teman dan udah membuat break of structure-nya juga Dan saat ini sedang terjadi retracement teman-teman dan dia sudah menutup gap Ya seperti itu Cuman disini ada gap kedua ada gap ketiga teman-teman ya Jadi kita perlu waspada dan hati-hati juga Sebenarnya kalau flocking untuk jangka panjang kalian gak perlu khawatir Ini pasti akan meledak teman-teman kalau menurut saya pribadi Tapi ketika saya ngomong seperti ini kalian tetap harus disclaimer terlebih dahulu ya Seperti itu teman-teman ya Jangan semerta-merta saya ngomong kayak gini Kalian langsung apa? Kalian langsung ngambil posisi pay gitu ya Langsung geruduk-geruduk ya harapan terbesar saya Jadi flocking tambah zero dulu gitu ya Tambah zero dulu harapan terbesar saya Karena saya mau akumulasi gitu teman-teman ya Oke Dan disini teman-teman ya sentimen harga flocking ya Analis memprediksikan bahwasannya flocking ini bisa rally sebesar 3 kali lipat saat flocking melonjak 15% Oke Flocking ini ya mengamati teman-teman ya Kenaikan harga yang luar biasa selama beberapa hari terakhir Di tengah kenaikan harga sebesar 15% yang dicatat oleh token Nah seorang analis pasar crypto memperkirakan kenaikan harga sebesar 3 kali lipat Amin semoga saja teman-teman ya Karena gini Kita gak mengacu juga pada technical analysis teman-teman Kita gak mengacu disitu juga Karena apa? Seperti yang saya bilang Technical analysis itu ya kalau dibilang penting ya gak terlalu penting Ya dibilang gak penting itu juga penting gitu teman-teman ya Jadi buat para holder gitu ya kan Technical analysis itu ya penting gak penting sebenarnya Kita bisa mencari area entry yang baik Kita bisa mencari area masuk yang baik Taking profit yang baik gitu teman-teman ya Dan kita hanya mencari juga area SND, SNR-nya gitu teman-teman Untuk apa? Ya untuk mengambil posisi yang benar-benar mantap Itu juga penting teman-teman Cuma technical analysis itu bisa terpatahkan ketika ada news or bad news ya Nah jadi disini Floki Inu mata uang kripto member basis anjing terkenal Yang berfungsi di atas blockchain-nya Ethereum Menarik perhatian investor yang signifikan hari ini Karena apa? Harganya naik hampir 15% bersama dengan banyaknya metrik bullish Kenaikan harga Floki ini memicu optimis pasar yang sangat besar Di antara pelaku pasar kripto secara globalnya teman-teman ya Jadi sebenarnya potensi daripada Floki Inu untuk mencapai ke one cent dream teman-teman Ini sangat-sangat tinggi Terbuka sangat lebar teman-teman Kalau menurut saya pribadi Karena kita mengacu juga dari seki roadmap ya Roadmap tahun 2024 Dimana dia akan membuat hal yang cukup besar juga ya Dari peta jalan tersebut teman-teman ya Apalagi dia kemarin juga udah bekerja sama ya Dari apa ya? Aku agak lupa namanya ya Intinya dia penyedia layanan teman-teman Yang dimana sekitar 40 juta lebih pengguna atau apa itu yang siap Bisa melakukan pembelian Floki juga Ini sangat menarik teman-teman ya Apalagi dia juga akan masuk ke dalam sektor pembayaran teman-teman Yang dimana dia akan menggandeng perbangan dengan sistem SWIFTnya Kalau nggak salah ya Jadi ini sangat menarik untuk masa depan si Floki Dan satu lagi teman-teman yang sangat menarik adalah dari sistem deflasinya Yang dimana semua yang dikerjakan oleh Floki Inu hampir merata ya Ini juga mengandung sistem deflasi untuk mengurangi suplai daripada Floki ya Ekosistem dari Floki Inu juga cukup mantap jiwa Valhalla, token file ya itu cukup menarik teman-teman ya Dan disini kalau kita menyoroti bersama-sama Banyak sekali harapan besar di Floki Inu Kalau menurut saya pribadi Dan harapan orang-orang untuk mendapatkan harga Floki Inu Mereka berharap harga Floki Inu itu dumping sampai kerap bumi dulu Banyak yang berharap seperti itu Kenapa? Karena ya mereka ingin mendapatkan Floki dengan harga yang jauh lebih murah Lantas kemarin ada yang bertanya juga Bang kalau saya masuk Floki saat ini Apakah worth it? Ya kalau kalian untuk sistem DCI teman-teman Itu masih worth it aja gitu teman-teman ya Masih worth it ya untuk masuk saat ini Tapi dengan sistem DCI Ya takutnya apa? Nanti terjadi koreksi kembali ya Nah analis memperkirakan rally 3 kali lipat untuk Floki Inu Nah pembaruan terbesar atau terbaru dari analis pasar crypto Kapten Faibin tampaknya telah memicu gelombang bulis yang mengorbit Floki Melintasi lautan luas crypto Dalam postingan yang dibagikan di EX hari ini Analis tersebut menarik perhatian pada ilustrasi Floki Tentang penembusan pola bulis flag pada grafik cangka waktu hariannya Mantap jiwa ya Semoga saja teman-teman ya Semoga saja Floki memang benar-benar bisa grow up ya dalam waktu dekat Dan bisa memberikan cuan Tapi kalau dia turun saya tetap senang teman-teman Malah senang sekali kalau Floki turun Karena apa? Harapan jaring-jaring saya kena gitu Oke mungkin ini dulu ya tetap disclaimer teman-teman Karena crypto itu kejam Segala sesuatu bisa terjadi Jadi siapkan mental sebelum kalian masuk Ya riset terlebih dahulu sebelum kalian masuk Tetap disclaimer dan salam cuan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!